Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Serial kartun berbentuk hewan maupun manusia memang selalu menarik minat anak-anak untuk menontonnya. Apalagi banyak kepolosan beberapa karakter yang membuat kita ngakak. Akan tetapi, semakin lama ditonton, maka kita akan menyadari berbagai keanehan dan cacat yang ada di dalamnya, jika dilihat dari sudut pandang dunia nyata. Nah, dalam sebuah analisis beragam kesimpulan dan rahasia mengerikan, mulai bermunculan soal kartun televisi. Kira-kira rahasia apa saja kayak itu? Tonton terus video ini sampai habis. Masha and the Bear Bagi penggemar film Masha and the Bear, apakah kalian pernah melihat orang tua Masha dalam film ini? Jawabannya tentu tidak, dan alasannya ternyata cukup menyesakkan dada. Masha tadinya adalah anak perempuan biasa yang meminta orang tuanya untuk datang ke sebuah acara sirkus. Saat di sirkus, Masha terlepas pengawasan dari sang orang tua dan masuk ke kandang beruang. Dan Masha tewas dimangsa oleh beruang lepas. Sang orang tua pun depresi lalu bunuh diri. Inilah alasannya mengapa orang tua Masha tidak pernah muncul dalam film ini. Sang penulis yang menghormati orang tua Masha ingin mengobati rasa sakit hatinya kepada si beruang dengan membuat seolah-olah beruang takut dengan Masha. Ide untuk menghidupkan kenangan Masha di film ini adalah ide jenius. Si pembuat cerita mengubah sebuah kenangan buruk menjadi sebuah film menarik dan lucu hingga akhirnya menjadi idola di seluruh dunia. Hello Kitty Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Dikatakan bahwa ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang menghidap kanker mulut yang pada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu. Saking lama usaha sang ibu untuk menyembuhkan penyakit anaknya, sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh. Menurut cerita, sang ibu menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Iblis pun meminta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima oleh semua orang. Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun menyetujui perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis. Jadi nama Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya yang dulu terkena kanker mulut. Telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tandu iblis dan banyak orang yang menganggap kalau Hello Kitty adalah putri iblis. Krayon Shinchen Di balik serial Krayon Shinchen ini terdapat kisah tragis yang bikin kalian merinding. Berembus kabar bahwa sang penulis Yoshito Usui terinspirasi untuk menulis kisah Krayon Shinchen dari seorang ibu bernama Misai. Yang sangat merindukan anak laki-lakinya yang bernama Shino Suki. Shino Suki meninggal pada usia 5 tahun karena kecelakaan. Diceritakan bahwa saat itu Shino Suki dan adiknya tengah berjalan-jalan. Entah apa yang berikutnya terjadi, adik dari Shino Suki bermain ke jalan dan nyaris saja tertabrak mobil. Kemudian sang kakak, Shino Suki dengan sigap menyelamatkan adiknya. Namun naas, mobil melaju dengan kencang sehingga Shino Suki dan adiknya harus meregang nyawa. Ayah dan ibu Shino Suki yang sedih atas kematian anaknya menemukan sebuah Krayon milik Shino Suki di dalam mobilnya. Konon, hal tersebutlah yang mendasari Yoshito Usui memberikan judul Krayon Shinchen. Karakter Shinchen yang nakal, lucu, konyol dan genit tersebut merupakan imajinasi sang ibu yang berharap anaknya Shino Suki masih hidup. Minions Minions hanya disukai karena tingkah konyol dan lucunya. Bentuknya pun mengemaskan sehingga tak hanya anak-anak yang menyukainya. Namun, dibalik semua kekonyolan dan keseruannya ternyata terdapat teori konspirasi yang berkembang seputar asal mula Minions. Dalam film kartunnya diceritakan bahwa Minions mempunyai satu tujuan, yakni mengikuti majikannya yang paling kuat dan jahat di dunia. Hal tersebut sesuai dengan cerita yang berkembang, bahwa Minions sebenarnya adalah anak-anak yang dipekerjakan oleh Nazi untuk proyek eksperimental. Anak-anak tersebut dikatakan menghabiskan waktu dengan penuh penderitaan di bawah cengkeraman Nazi yang kejam. Disebutkan bahwa dulunya Nazi banyak menculik anak-anak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Namun penelitian tersebut dikatakan gagal yang akhirnya menyebabkan banyak anak-anak meninggal. Nah itu tadi guys, beberapa rahasia mengerikan kartun yang sering ditonton anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.